Intro Hey guys, selamat datang di KeyLearn Di video tutorial ke delapan Adobe Illustrator menengah pertama bersama saya, Kema Ini adalah tutorial lebih dalam dari pengenalan Adobe Illustrator Selamat datang di video tutorial pertama Adobe Illustrator untuk pemula bersama saya, Kema Wah, lama juga ya Untuk yang belum nonton, linknya ada di deskripsi dan juga di kanan atas ini Kenapa sih ini dibahas lagi? Bukannya ini buat pemula ya? Karena pada tutorial sebelumnya, bagian ini hanya dijelaskan sekilas saja Belum begitu detail sedetail layar 4K Hmm, jokesnya jelek sih, nggak smart banget Langsung aja lanjut, 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 lanjut Nah, inilah tampilan awal pada saat kalian ingin membuat dokumen baru Eh, tapi ini tampilan baru ya untuk Adobe CC Kalau pakai yang sebelum CC, mungkin tampilannya akan berbeda seperti ini Tapi jangan khawatir, intinya masih sama kok Nggak ada yang berubah selain penampilannya Lebih dewasa gitu Nah, di atas ini adalah template yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator untuk membuat dokumen baru Jadi, kalau kalian misalnya ingin membuat untuk layar HP Tinggal pilih aja yang mobile Kemudian, pilih deh ukuran yang mana Intinya, ini untuk memudahkan kalian aja Kalau yang ini adalah template yang baru-baru ini kalian bikin Misal, kemarin kalian baru bikin buat HP Maka nanti akan muncul di sini nih Kita lanjut ke bagian kanan sini ya Yang kelihatan sedikit rumit Padahal tidak serumit penampilannya Asik Di atas ini adalah nama dokumen atau file kalian nantinya Mau dibiarin untitled 1 seperti ini Atau langsung dinamain juga boleh Dinamain sekarang aja ya, biar nggak bingung Di bawahnya ada width and height Alias lebar dan panjangnya Width itu lebarnya yang ke samping Dan height itu tingginya yang ke atas Di sebelah kanannya itu ada opsi pilihan Kalau dilihat dari namanya Kira-kira ini apa yuk Yap, betul Ini adalah unit satuannya Misal 10x10 cm Atau 1080x1080 pixel Yang sering dipakai itu pixel, cm, dan mm Pixel biasanya digunakan untuk yang digital-digital Lanjut ke bawahnya yang ada gambar fotonya ini Ini menggambarkan dokumen kita nantinya Orientasinya akan bagaimana Tegak kah atau rebahan begini Misal kalian ingin dokumen kalian rebahan Tapi di sini tegak Nggak perlu nuker width dan heightnya Cukup klik di gambar rebahannya ini Dan tadaaaah Dokumen kalian sudah pada orientasi horizontal Atau rebahan Ini digunakan untuk menambah artboard pada dokumen kalian Yang putih ini loh Misal kalian sudah tahu Mau bikin postingan Instagram 5 post Maka yang ini diisi 5 Maka nanti artboard kalian akan ada 5 Tadaaaah Bleed ini adalah batas lebih dokumen kalian Biasanya digunakan di percetakan sebagai lebihan cetak untuk dipotong Bagi yang belum tahu Kalau kalian mencetak di percetakan dan kita minta dipotong Itu ada kemungkinan potongannya miring Tidak sesuai atau apalah yang membuat artwork kita menjadi terpotong Nah untuk menghindari itu Biasanya cetakannya harus dilebihkan Jadi kalaupun potongannya miring Tidak akan merusak artwork utama kita Hmm Kayaknya pembahasan cetak mencetak perlu dibahas lebih dalam Bagaimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Bleed ini kalau di dokumen Bentuknya garis warna merah di luar artboard kita Kalau di ekspor nanti ukuran ekspor kita adalah ukuran dokumen kita plus ukuran bleed ini Kalau opsi-opsi tadi terasa masih kurang kalian bisa klik bagian advanced option ini Ada color mode, raster effect, dan preview mode Color mode ini sudah dibahas sebelumnya di episode permain warna 1 Kalian bisa cek di kanan atas sini Gampangnya kalau desain kalian tidak akan dicetak pilih yang RGB Tapi kalau yang akan dicetak pilih yang CMYK Raster effect ini Hmm Pilih yang 72 ppi Kalau desain kalian tidak akan dicetak Dan 300 ppi Bila desain kalian akan dicetak Preview mode ini juga jarang diotak-atik sih Jadi biarkan aja di default Default lebih baik Iya kan? Eh, bener gak sih ini yang buat monteri? Eh, iya kan? Iya dong Loh bang, ini saya mau bikin banner ukuran 15x5 meter kok gak bisa? Malah jadinya 577,955 cm Ini lebarnya bukan 1500 cm Adobe Illustrator juga punya batasan guys Batas kanvas maksimalnya yaitu 226 inci x 226 inci Alias 574 sekian cm Jadi kita gak bisa tuh membuat ukuran artboard melebihi dari 574 cm Terus solusinya gimana? Solusinya menggunakan skala Mungkin bagi teman-teman yang belajar sejarah atau matematika pernah mendengar yang begini ini Skala adalah membuat rasio perbandingan antara objek asli dengan yang ada di artboard Biasanya sih skala diperkecil makanya banyak digunakan pada peta Loh kok malah bahas yang lain? Misal tadi kalian ingin membuat banner dengan ukuran 15x5 meter Maka kita buat skalanya minimal 1 banding 10 Jadi ukuran artboard kalian minimal adalah 1,5 x 0,5 meter Atau 150 x 50 cm Dijamin manjur Kalau semua sudah terasa benar Maka langsung saja klik tombol create Tadaaa Dokumen baru kalian sudah dibuat Eits tapi jangan lupa di save ya Eh ini kayaknya dokumen saya ada yang salah deh bang Bisa diganti gak ya pas udah di klik tombol create Atau saya harus bikin dokumen baru lagi Ngapain bikin dokumen baru lagi kalau salah Langsung aja klik file di atas sini Dan pilih dokumen setup Setup Atau dengan shortcut ctrl plus alt plus p Nah disini kalian bisa merubah unit satuannya Blit Dan juga beberapa opsi tambahan lainnya yang tidak pernah saya gunakan Kalau mau mengedit artboardnya tinggal klik aja edit artboard Nanti langsung diarahkan ke artboard tool Gimana sudah paham tentang pembuatan dokumen di Adobe Illustrator Atau masih ada yang kurang Klik like jika kalian ingin ke video ini Komen di bawah bagian mana yang masih terasa sulit Dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat Kalau tidak suka tinggal pencet tombol dislike nya Jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video tutorial seperti ini Terima kasih atas dukungannya Saya Kemal dari Killer Dan sampai jumpa Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda